Berikut ini, apakah bisa login dengan nomor WhatsApp yang sudah hilang atau mati? Sebenarnya kalau kita yang menggunakan WhatsApp ini, pas login itu kan butuh verifikasi lewat SMS. Nah, coba kalian bayangkan kalau nomor kita hilang atau mati, itu kalau kita login seperti biasa, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kode SMS tersebut? Karena kalau di sini WhatsApp akan mengirim SMS untuk verifikasi nomor telepon Anda. Nah, bagaimana kalau kalian yang tidak ada nomor HPnya hilang atau mati, itu berarti tidak bisa. Jadi untuk itu solusinya, kalau nomor HP kalian hilang itu baru beberapa hari ataupun masih satu bulan, itu kan masih dalam masa aktif. Nanti kalian tinggal kunjungi saja gerai operatornya, kalau Excel kan ada, atau komsel, kemudian lain-lain. Nanti kalian bisa mengganti kartu yang hilang itu dengan nomor yang sama. Nah, di sini bagi pengguna Telkomsel itu biasanya ke gerai pari. Nanti tiga bawah IKTP kita, itu bisa langsung diganti dengan nomor yang sama. Nah, jadi kalau hilang itu bisa kita atasi. Kemudian kalau yang sudah mati atau lewat masa tenggang, itu memang tidak bisa. Mau tidak mau kita harus daftar dengan nomor yang baru. Karena WhatsApp itu, dia kalau ingin login harus verifikasi lewat SMS. Tidak akan bisa dengan cara lain, karena belum ada metode untuk login dengan email ataupun password. Itu saja, semoga informasi ini bermanfaat.